assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi menjelang siang pada rekan-rekan dimanapun dekan-rekan saya berada atau sahabat-sahabat itu berada oke pada kesempatan siang atau pagi hari ini suka di alam terbatas channel ceritanya lagi di daerah Pulau Broko Pulau Broko itu daerah masih di sekitar rujuk Jakarta cuman kita di ucaknya ya kebetulan saya lagi jalan-jalan kalau di bilang di ladang ya sambil apa namanya tuh sambil mencari-cari barangkali ada barang atau satu yang unik-unik ya kan di sini oke mari kita lihat atau apa namanya tuh lihat jalan-jalan di daerah Pegunungan Menoreh Pulau Broko ini paman saya paman saya kalau ini lagi ngarit ya lagi ngarit nih lagi ngarit ini jauh-jauh dari daerah puncaknya sana puncak-puncak atas ya ini puncak atas di daerah Tegasari nah ini daerah Karagede Jatimulyo jauh dari ujung atas sampai ke ujung bawah ini lagi ngarit cari rumput ya ini kebetulan udah sama sekali tidak ke ladang ya ke ladang ini ladang kita nih ya sini sekalian menengok ya belum tentu 5 tahun sekali untuk menengok ladang-ladang tersebut ini akan membudidayakan pohon-ladang pohon pala pohon pala ini disini luar biasa ya pohon pala ini satu kilo nih satu-satu kilo nih Bila masih konewak 30.000 35.000 ya satu eh biji-biji pala biji pala ini kakak saya ini mak saya ini lagi membudidayakan atau menanam pohon-pohon pala pohon pala itu kalau di daerah Jawa Barat itu buat bumbu bijinya bijinya kalau buah kalau kulitnya itu buat asinan ini pohon pala jadi lima tahun sekali belum tentu ke ladang nah ini kakak saya kakak saya yang paling tentu sendiri tuh ini ibu saya ibu saya kurang lebih umurnya udah 75 tahun 75 tahun masih sugeng masih kuat Alhamdulillah mudah-mudahan sehat selalu Amin di sini juga ada tanaman tanaman jamu-jamu ini pengple ini namanya pengple ya pengple ini ini pengple ini ada Laos mengkuat dan jamu-jamu dan semacam-jamu dan semacam-jamu dan semacam-jamu penguang kakus akur mampu dikayakan skillonya tulang biasa ma-ma-ma-ma-anak akur banget nih emak-ma-anak akur banget ya kakak saya lagi ngubik-ngubik kakak saya lagi ngubik-ngubik untuk didayakan pohon pala karena pohon pala ini buahnya satu kilo tiga puluh lima tinggi luar biasa dari kalau misalnya kita punya sebuah hektare lumayan ini orang kota terjun ke Labdan mau belajar tani siapa tahu besok dia mau ke kampung katanya kalau sudah nggak kerja di PT katanya mau di kampung terima kasih